Saat kita masih sekolah, pada pelajaran pertama, masuklah guru agama yang menceritakan teori bahwa Adam adalah manusia pertama. Jam pelajaran pun berganti, masuklah guru sejarah yang menceritakan teori homo sapienlah manusia modern pertama. Untung saja, guru fisika tidak menceritakan teori siapa manusia pertama. Namun, dari kedua teori itu, tidak mungkin kedua-duanya benar, atau kedua-kedua itu hanyalah sudut pandang, yang bisa disatukan dengan teori baru. Karena kenyataannya, dalam kitab suci, tidak ditemukan kalimat yang menyatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Kenyataannya juga, banyak fosil-fosil yang menyerupai manusia yang ditemukan. Teori tetaplah teori. Video kali ini, bukan membahas teori, tapi akan menempatkan kisah Adam dan Hawa sebagai suatu mitologi. Selayaknya mitologi, yaitu kisah yang diceritakan turun-temurun, dan pasti ada pesan di baliknya. Serta, kita akan mencari dari mana asal mitologi ini. Rangkaian kisah penciptaan manusia paling tua di muka bumi, bermula dari Enuma Elis, yang diperkirakan sudah ada 1100 sebelum masehi dari kebudayaan lembah Mesopotamia kuno. Dikatakan, manusia tercipta dari tanah dan cipratan darah setengah dewa bernama Kinggu, setelah kalah bertempur habis-habisan melawan Sang Dikdaya Marduk. Agama langit paling tua, Yahudi, oleh penulisnya yang paling terkenal dan terdokumentasi paling tua, J, dari Utara Kanaan, dan E, dari Selatan Kanaan, mengadopsi kisah penciptaan yang hampir serupa. Perbedaan, terletak dari asal-muasal dan penempatan yang berbeda dengan versi Babylonia. Kemudian diikuti para penulis Bibel selepas kematian Yesus, hingga sampai di telinga suku Arab yang pada waktu itu belum melek dengan kisah-kisah Israeliat, yang datang dari para pedagang Nasrani dan Yahudi di Makkah. Hingga kisah Adam dan Hawa turut tersebar, dan diakini agama baru ini. Ada perbedaan utama kisah Adam dan Hawa dalam Bibel dan Huran. Dalam Bibel, keduanya tidak malu hidup bertelanjang sebelum memakan buah terlarang sebagaimana kehidupan manusia di zaman batu tua. Sedang dalam Huran, keduanya digambarkan hidup memakai pakaian, tapi pakaian tersebut terlepas, setelah mereka memakan buah terlarang. Dalam hal ini, penggambaran Adam dan Hawa di Bibel lebih natural, sedang di Huran lebih moralis. Kisah Adam dan Hawa, pada dasarnya adalah mitologi untuk menjelaskan bagaimana asal-usul bangsa Yahudi, dan manusia-manusia lain di sekeliling mereka, yakni Eropa dan Afrika. Seandainya saat itu bangsa Yahudi sudah mengenal ada bangsa Tiongkok, bangsa India, bangsa Nusantara, bangsa Australia, serta bangsa asli Amerika, mungkin Nabi Nuh, sebagai muara semua umat manusia. Akan digambarkan memiliki tujuh orang anak, bukan tiga. Untuk apa bangsa Yahudi repot-repot menciptakan mitologi? Karena, Ezra mendapat mandat dari Raja Aceh Menit kelima, Arta Serses I, untuk membangun kembali kuil Yerusalem dan membimbing warga Yahudi yang telah lama terbuang di Babylonia, untuk mengenal kembali akar kebangsaan dan agama mereka. Orang-orang terbuang ini, mungkin masih tahu dari suku mana ia berasal, tapi mereka tidak mengerti peran dari setiap suku, dan di mana tanah asal mereka. Oleh sebab itu, Ezra membuat sebuah rekonstruksi sejarah berdasarkan kisah-kisah yang sudah berkembang hingga saat itu. Pertama, Ezra mengurai riwayat dua kerajaan Yahudi kemar dan nasib mereka, yang membuat seluruh bangsa Yahudi tercerai berai. Ia juga memasukkan kisah tentang Musa, yang dianggap sebagai founding father bangsa Yahudi, sekaligus perjanjian untuk patuh dan setia pada Yahweh. Selain itu, ia mengambil narasi mengenai janji Tuhan kepada Ibrahim, untuk menjelaskan asal-usul kedua belas suku Yahudi. Rekonstruksi ini, lalu diakhiri dengan kisah penciptaan dan penghancuran manusia dari Adam Kenuh, yang meminjam motif dan struktur cerita dari kisah-kisah Babylonia dan Sumeria Kuno, untuk menjelaskan posisi bangsa Yahudi diantara bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Kisah mitohistoris ini, lalu digabungkan dengan catatan hukum yang ia anggap ditulis oleh Musa, sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati semua orang yang tergabung dalam komunitas Yahudi ini. Seluruh narasi dan aturan tersebut, kemudian dikompilasi oleh Ezra, dan diberi nama ajaran, atau Torah. Pada awalnya, tidak ada yang menganggap Torah sebagai kitab yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Seluruh kisah dalam Torah, dibaca sebagai sebuah petunjuk komunitas. Jika Anda berasal dari suku Livai, maka memiliki peran sebagai seorang pendeta. Bila Anda berasal dari Naphtali, maka tanah nenek moyangmu berada paling utara. Bila Anda bertemu orang Arab, ketahuilah mereka bukan orang Yahudi, tapi masih berkerabat dekat dengan kamu. Dan orang-orang non-Yahudi yang tinggal di Palestina, mereka itu adalah keturunan kanaan. Orang ini sudah dikutuk oleh Nuh untuk jadi budak kamu. Perangilah mereka, jangan dikasih ampun. Dengan kata lain, kisah Adam dan kisah lain di Torah, pada awalnya memang diperuntukkan sebagai panduan komunitas Yahudi yang tidak mengenal sama sekali identitas dan jati diri mereka, sebagai akibat dari pengasingan yang sangat panjang. Itulah sebabnya, janji Tuhan di Torah tidak jauh dari masalah tanah, hidup makmur, dan beranak-pinak. Yang intinya, bagaimana komunitas yang telah terbangun ini bisa tetap utuh ke depannya. Situasi pun mulai berubah, setelah orang Yahudi mengenal perilaku bangsa lain. Orang Persia misalnya, menyatakan Bila Ahura Mazda, telah menurunkan kitab suci kepada seratus traberupa data. Dan beberapa orang Yunani menganggap, Iliat sebagai tulisan yang terinspirasi oleh Tuhan. Jika semua budaya menghubungkan pendiri ajarannya dengan Tuhan, lalu kenapa juga tidak menganggap Musa yang merupakan peletak dasar Yudaisme menerima kitab suci dari Tuhan? Maka sejak itulah, masyarakat Yahudi menganggap Torah sebagai sebuah kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Kepercayaan bahwa Torah adalah kitab suci dari Tuhan yang turun dari langit, makin menguat pada abad kedua, dan menjadi fenomena umum di Timur Tengah, menyusul kemunculan kitab-kitab baru yang juga mengklaim turun dari langit dan berasal dari Tuhan. Jadi, dari sini kita bisa melihat, bahwa kisah Adam dan Hawa hanyalah mitologi. Mitologi yang pada awalnya memang khusus dibuat untuk komunitas Yahudi saja. Mitologi ini lalu diterima oleh umat Kristen dan Islam, sebelum kelahiran teori evolusi di abad 19, dan sintesis modern, serta teori out of Africa di abad 20. Kisah Adam seperti dalam kitab suci, digunakan sebagai alegori bagi ketaatan pada perintah Tuhan, dan kemauan untuk bertobat setelah berbuat dosa. Konsep macam ini bisa diterima, tapi tidak lantas membuat Adam dan Hawa sebagai nenek moyang seluruh umat manusia, apalagi manusia pertama. Lalu bagaimana, jika teori tentang Homo sapien itu benar, dan teori Nabi Adam sebagai holifah itu juga benar? Maka, coba kita berandai-andai menyatukan keduanya. Pada saat itu, di bumi sudah ada manusia. Mereka adalah manusia purba yang diciptakan secara tidak langsung oleh Tuhan melalui proses evolusi. Manusia purba zaman itu adalah Homo yang belum beradab, dan hidup sebagai pemburu berkelompok. Manusia zaman itu bermigrasi mengikuti perubahan iklim, dan perpindahan kawanan binatang. Manusia sudah amat ahli dalam memburu binatang, sehingga menimbulkan kepunahan banyak spesies. Manusia juga saling berperang satu suku dengan yang lainnya, hingga membuat pertumpahan darah, dan kerusakan di muka bumi. Saat Tuhan menjadikan Adam sebagai holifah di muka bumi, malaikat protes, dan berkata bahwa manusia akan menyebabkan kerusakan dan menumpahkan darah. Kenapa malaikat tahu hal ini? Padahal malaikat hanya tahu apa yang diberitahukan Tuhan saja. Itu karena, malaikat melihat keadaan di bumi, dan menyamakan Adam dengan manusia purba yang diciptakan sebelumnya. Toh, Adam kan juga jenis manusia, cuma lebih spesial saja. Setelah Adam dan Hawa keluar dari surga, anak cucunya beranak pinat dengan manusia purba yang sudah lebih dulu ada. Adam dengan statusnya yang lebih sempurna, dan dengan pengetahuan yang telah Tuhan berikan kepadanya, mendidik kaum manusia purba itu menjadi lebih beradab. Percampuran genetik anak-anak Adam dan Hawa dengan kaum manusia, menjadikan otak manusia lebih berkembang lagi, menimbulkan sebuah lompatan intelijensia. Pengajaran yang diberikan Adam, juga memicu revolusi pertanian pertama, dan lambat laun memunculkan peradaban pertama. Teori ini, bisa menjawab cerita tentang keturunan Kobil. Setelah Kobil melarikan diri dan menghilang akibat membunuh saudaranya, dia menikah dengan siapa? Kalau manusia baru sebatas keluarga Adam, bagaimana Kobil bisa beranak pinak sehingga menurunkan suatu kaum? Jawabannya adalah Kobil bertemu dengan suatu suku manusia purba di tempat lain, dan menjadi bagian dari mereka, hingga beranak cucu di sana. Selanjutnya, bagaimana menginterpretasi konsep holifah dalam Quran, bila kisah Adam adalah sebuah mitologi? Ide bahwa manusia dibuat sebagai holifah atau pengganti dalam menjaga dan mengurus bumi, sebenarnya merupakan motif yang telah lama ada dalam mitologi Mesopotamia kuno. Dalam Anuma Elis dan Epik Gilgamesh, Tuhan memang menciptakan manusia untuk menjadi pengganti para Tuhan, dan makhluk setengah raksasa Igigi, yang bertugas menggali sungai dan membentuk gunung. Jadi, konsep holifah ini, konsep yang sangat kuno sekali. Dalam mitologi Mesopotamia, dan juga dalam Bibel, manusia pertama ciptaan Tuhan ini beranak pinak sedemikian rupa sehingga menimbulkan masalah. Dalam Epik Atrahasis, mereka digambarkan terlalu berisik, sehingga mengganggu tidur Tuhan. Sedang dalam Genesis 6, ayat 1-8, motif ini hilang, dan berganti dengan motif perbuatan dosa dan pengrusakan bumi. Intinya, baik mitologi Mesopotamia dan Torah, sama-sama menganggap manusia sebelum Nuh ini layak untuk ditenggelamkan oleh Tuhan, kecuali beberapa orang terpilih saja. Motif manusia yang bikin masalah ini, memang tidak muncul secara eksplisit dalam Quran, dikarenakan Quran menggunakan kisah Nuh sebagai personifikasi dari dakwah Nabi Muhammad. Kisah Nuh dalam Bibel dan Quran itu, tidak memiliki kemiripan satu sama lain, kecuali peristiwa banjir. Itu pun juga berbeda, karena banjir dalam Quran tidak bersifat global, melainkan hanya menghancurkan kaum Nuh saja. Perbedaan terjadi, lantaran Quran memproyeksikan Nuh sebagai Muhammad, dan orang-orang yang menentang Nuh sebagai kafir kuraisi. Gambaran Quran tentang putra Nuh yang tenggelam, tidak lebih dari perbedaan pandangan yang muncul dalam keluarga jahiliah pada saat itu. Di mana, satu anggota keluarga mendukung agama Islam, sedang lainnya tetap pada keyakinan lama mereka. Bagi Quran, hal tersebut sangat mungkin terjadi, karena Nuh sendiri mengalaminya, jadi jangan sampai hubungan darah ini membuat imanmu lemah. Ikuti jejak Nuh yang lebih memilih Tuhan, ketimbang keluarganya sendiri. Meski tidak dijelaskan secara eksplisit, dalam hal ini, Quran menginterpretasikan kerusakan manusia sebagai perbuatan syirik kaum Nuh. Tapi, jejak mitologi Mesopotamia dan Bibel, masih bisa ditemukan pada pandangan para malaikat yang berperasangka negatif kepada Adam. Di sini alasan keberatan para malaikat terhadap rencana Tuhan untuk menciptakan Adam, harus dibaca sebagai sebuah ritorika atas pembinasaan kaum Nuh yang berbuat dosa. Penolakan Tuhan terhadap sanggahan para malaikat, secara tidak langsung juga merujuk pada Nuh yang merupakan Adam kedua, atau bapak umat manusia yang sebenarnya. Dengan kata lain, Quran secara cerdas memadukan motif Mesopotamia dan Bibel, dan mengimplementasikannya ke dalam kisah Nuh, yang tidak lain merupakan personifikasi dari Nabi Muhammad. Dalam konteks Quran, harapan Tuhan ini sebenarnya juga merupakan refleksi dari tantangan yang dihadapi Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Bahwa, tidak ada yang sia-sia dari berusaha merubah cara hidup yang salah menjadi benar, karena Tuhan pun merasa optimis terhadap manusia, dan tidak menganggap mereka sebagai produk gagal. Terima kasih telah menonton!